Antusiasma warga menjelang pembukaan Piala Dunia, nampak juga nih di tanah air ya. Kita ke klaster Cemara Depok, Jawa Barat. Ya, dan untuk mengetahui kemeriahan di sana, kami sudah terhubung dengan Tabitha Putri dan Sri Indro yang saat ini berada di lokasi. Tabitha, silakan laporan Anda. Ya, halo selamat pagi Jemmy dan juga Cinta. Ini rupanya hari ini merupakan hari ceremonial dari Qatar atau Piala Dunia di Qatar 2022. Tentu saja antusiasma dari masyarakat ini sungguh sangat tinggi sekali. Salah satunya itu di komplek dari Cemara ini di mana kami melaporkan di mana kegiatan Senam Pagi dilakukan. Ini dari tadi saya sudah ikut Senam dengan ibu-ibu dengan diiringi lagu atau soundtrack dari Haya-Haya, soundtrack dari Piala Dunia. Tentu saja selain Senam, nantinya akan ada berbagai kegiatan yang dikemas dengan ciamik atau dengan menemarik sekali. Mulai dari pasar UMKM, kemudian ada fashion show dengan tema Qatar atau Piala Dunia Qatar 2022. Serta ada nobat dan juga tebak juara. Kira-kira di hari pertama ini di mana nantinya Qatar melawan Ecuador ini akan diperlombakan pada nanti malam. Tentu saja ibu-ibu tadi saat saya bertanya siapa saja ini andalan mereka. Mulai dari Brazil, Argentina, Inggris dan masih banyak lagi. Tentu saja kalau saya sini ya tetap mengindolakannya yaitu Inggris nih jagoan saya. Namun tentu saja ini dari tadi ibu-ibu tentu bersemangat. Selain Senam kegiatannya juga seperti yang Anda lihat di sekeliling saya nih ya. Kanan, kiri mural ini terus ada di seluruh jalan ini dari komplek ini. Di mana di bagian depan masuk komplek juga ada tulisan GBK. Ini bukan gelora Bung Karno tapi yaitu Gambucin Piala Dunia Kampungku. Di mana ini merupakan hasil karya dari warga sekitar itu di warga komplek Cemara Blok M1 ini lah. Ibu-ibu masih semangat ini menurut. Masih semua. Tentu saja ini asik sekali sekali Jemmy dan juga Cinta. Jagoannya siapa ini ibu nanti malem? Portugal. Atau siapa lagi? Tapi kebanyakan banyak ikut-ikut suaminya. Nah tentu saja Jemmy dan juga Cinta. Antusias dari masyarakat tidak hanya di Depok tapi juga seluruh Indonesia untuk mendukung jagoan mereka. Sementara demikian kembali ke studio Jemmy dan juga Cinta. Wow kalau saya kok salfok ya Bita bisa banget ya gerakannya nyesua ini. Pas mengingat ya. Baik Tabitra Putri melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat.